Pemirsa menggelar rapat paripurna ke-2 masa sidang pertama tahun sidang 2023-2024, rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rahmat Kobel ini mengagendakan pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan. Dalam laporan pandangannya, 9 fraksi yang ada di DPR DPR menyetujui RAPBN tahun anggaran 2024 dan nota keuangannya untuk dibahas lebih lanjut. Meski demikian, masing-masing fraksi yang ada di DPR memiliki catatan dan masukan kepada pemerintah terkait RAPBN tahun 2024 dan nota keuangan. Ya, Pemirsa, dalam penyampaian pandangan umum RAPBN 2024, fraksi Partai Nasda meminta pemerintah untuk mengkaji ulang anggaran subsidi mobil listrik 4,2 triliun rupiah karena tidak sejalan dengan upaya pembangkasan kemiskinan. Sementara itu, fraksi Demokrat menilai anggaran pembangunan IKN yang mencapai 40 triliun rupiah sangat besar. Demokrat meminta pemerintah tidak mengejar hal yang bersifat seremonial, namun aspek pembangunan kurang diperhatikan. Dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang RAPBN tahun anggaran 2024, fraksi Partai Nasda meminta pemerintah untuk mengkaji ulang anggaran subsidi mobil listrik dalam RAPBN tahun 2024 yang mencapai 4,2 triliun rupiah. Fraksi Partai Nasda menilai peningkatan anggaran subsidi mobil listrik dalam RAPBN tahun 2024 tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam memakas angka kemiskinan. Anggaran subsidi kendaraan listrik semestinya dialokasikan untuk meningkatkan anggaran ketahanan pangan. Selain itu, fraksi Partai Nasda juga meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan peningkatan subsidi mobil listrik 4,2 triliun di tengah upaya pemerintah dalam memangkas angka kemiskinan. Fraksi Partai Nasda menganggap bahwa peningkatan anggaran tersebut lebih baik untuk dialihkan ke anggaran ketahanan pangan. Sementerian itu, fraksi Demokrat menilai anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam RAPBN tahun 2024 yang mencapai 40 triliun rupiah sangat besar jika dibandingkan dengan pemerataan pembangunan daerah lainnya. Demokrat meminta pemerintah untuk tidak mengejar hal yang bersifat seremonial, namun aspek pembangunan kurang diperhatikan. Fraksi Demokrat menilai pembangunan yang terencana dan sesuai prosedur akan menghasilkan kualitas yang bersifat jangka panjang. Jangan sampai pembangunan yang dimaksud hanya untuk mengejar hal yang bersifat seremonial saja, seperti upacara bendera tahun depan di EKN. Namun aspek kualitas pembangunan kurang diindahkan. Karena pembangunan yang terencana dan sesuai prosedur, maka akan pula menghasilkan kualitas yang bersifat jangka panjang. Dalam rapat peripuna yang mengagendakan pandangan umum fraksi-faksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 berserta notak keuangan. Sembilan fraksi yang ada di DPR menyetujui era APBN tahun anggaran 2024 dan notak keuangannya untuk dibahas lebih lanjut. Dari Jakarta Tim Liputan, IDX Jeno.